Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Nah, pada praktikum kali ini Kami akan membawakan judul tentang pendinginan Saya Seril Stari, NIM 18 03 05 003 Saya Trilisky Ananda, dengan NIM 18 03 05 011 Nama saya Hadith Gildawin Aldi, NIM 18 03 05 015 Saya Inesta Rosani Bangun, NIM 180 03 05 034 Nama saya Gildawin Aldi, NIM 180 03 05 047 Pun tujuan praktikum yang akan kami lakukan Yaitu untuk mengetahui masa umur simpan dari buah terong Dengan cara proses pendinginan Ada pun alat yang digunakan dalam praktikum ini Ialah termometer, plastik PE, label, karet, dan kulkas atau refrigerator Sedangkan bahan yang digunakan ialah terong hijau Ada pun prosedur praktikum yang digunakan dalam praktikum pendinginan pada bahan terong hijau Yaitu yang pertama, diukur suhu kulkas dan suhu ruangan Kemudian dimasukkan setiap bahan ke dalam plastik Yang ketiga yaitu diberi plastik dengan label Yang keempat, diletakkan bahan ke dalam kulkas bagian tengah Yaitu suhu 5-8 derajat Celcius Ke kulkas bagian laci 10-11 derajat Celcius Dan di suhu ruangan yaitu 28-30 derajat Celcius Dan yang terakhir adalah dilakukan pengamatan secara visual terhadap bahan Yaitu pada hari ke-0 atau hari pertama Pada hari ke-3, pada hari ke-5, dan pada hari ke-7 Pada hari ke-7, pada hari ke-7, pada hari ke-7 Pada hari ke-7, pada hari ke-7, pada hari ke-7, pada hari ke-8, Pada hari ketiga, penyimpanan terong hijau di suhu 28-10 derajat Celcius mengalami perubahan aroma menjadi tidak segar dan tekstur yang lunak Penyimpanan pada suhu 5-8 derajat Celcius dan 10-11 derajat Celcius mengakibatkan perubahan tekstur menjadi agak lentur namun aroma dan warna masih normal Pada hari kelima, penyimpanan suhu 28 derajat Celcius menghasilkan terong hijau yang mengalami perubahan aroma menjadi tidak segar, tekstur lunak, dan permukaan mulai membusuk Penyimpanan pada suhu 5-8 derajat Celcius akan memunculkan sedikit bintik kecoklatan di permukaannya Sedangkan penyimpanan pada suhu 10-11 derajat Celcius mengakibatkan perubahan tekstur menjadi keras, permukaan halus, dan agak lentur Pada hari ketujuh penyimpanan suhu 28-10 derajat Celcius terjadi pembusukan Sedangkan pada suhu 5-8 derajat Celcius timbulnya bintik coklat yang lebih banyak di bagian permukaannya Penyimpanan pada suhu 10-11 derajat Celcius menghasilkan terong hijau dengan warna yang normal, aroma normal, tekstur agak keras, permukaan halus, dan agak lentur Dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa perlakuan terong hijau terbaik pada P3 atau penyimpanan pada suhu 10-11 derajat Celcius Penyimpanan terong hijau pada perlakuan P2 dengan suhu 5-8 derajat Celcius terjadi cilih injuri mulai hari ke-5 Penyimpanan terong hijau pada perlakuan P1 dengan suhu 28-30 derajat Celcius terjadi pembusukan mulai pada hari yang ke-5 Penyimpanan terong hijau pada perlakuan P3 dengan suhu 10-11 di belakuan 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 P3 dengan suhu 10-10 di belakuan P3 dengan suhu